Halo guys, ketemu lagi dengan gue dari Regi Purur Teknik. Hari ini gue akan kasih tau untuk urutan elektrikal dari suatu gedung. Jadi, gedung-gedung high res building itu biasanya memiliki urutan dari elektrikal gedung itu sendiri. Dan power yang dikirim dari gedung itu nggak 100% didapat dari voltase 220 volt. Tetapi, kalau dari gedung itu disuplai PLN itu 20 KP atau 20 ribu volt. Dan sama-sama kita lihat, disini kita bisa lihat adanya panel tegangan menengah. Biasa kalau teknisi memanggilnya cubicle TM. Dan disini kita lihat ada dua lemari ya. Yang pertama lemari, yang pertama ini yang disebut incoming PLN. Dan yang disini outgoing-nya. Dan di panel TM ini, peralatannya seperti kita lihat, disini ada spam namanya ya. Fungsi spam itu untuk sebagai proteksi dari tegangan overvoltage atau tegangan lebih dan amper lebih. Jadi, spam tersebut, ini nih, spam yang tersebut ini nih. Ini untuk proteksinya. Nah, jadi kalau misalkan tegangan 20 KP yang disuplai oleh PLN melebihi 20 KP, maka dia akan trip di cubicle tersebut. Nah, terus yang kedua, ini ada indikator dari tegangan RST. Oke, jadi kita bisa lihat nih, hidup atau matinya. Tetapi kalau ini memang mati karena memang lampu indikatornya aja. Terus kita lihat lagi, disini ada motorized. Jadi kebetulan ini, untuk pengoperasiannya, memakai motorized merek Schneider. Dan ini untuk dalarnya, seperti ini, ini mekanikalnya. Untuk cubicle ini, memakai merek Schneider SM6. Dan seperti kita lihat, ini nameplate-nya. Ini untuk outgoing-nya, ini untuk incoming-nya. Dan seperti kita lihat, disini nih, ada indikator. Nah, kalau indikator seperti ini lurus, berarti ini line dari PLN masuk ke gedung. Power gedung. Dan kalau misalkan dia agak membelak sedikit untuk arah ground, dia akan mati atau trip. Nah, seperti kita lihat, ini juga ada spam-nya juga di outgoing cubicle temp. Ini proteksinya, ini double nih. Dan terus kita lihat, ini lampu indikatornya untuk pegangan. Terus ini untuk LBS-nya, for brake switch. Indikatornya. Dan ini untuk motorized-nya. Ini untuk motorized. Jadi, ini dioperasikan secara otomatik. Oke. Seperti itu aja, guys. Untuk pengenalan bagian dari elektrik al gedung. Nanti setelah dari 20 kp ini, power ini akan menuju ke trafo. Fungsinya apa trafo? Untuk menurunkan tegangan 20.000 pol menjadi 380 pol. Dan nanti juga akan tersupply 220 pol selanjutnya. Oke, guys. Terima kasih. Salam Egi Gold Technik. Terima kasih.